Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Leguru Les. Nah, pada video kali ini kakak akan melanjutkan pelajaran kita tentang perbandingan, yaitu bagaimana menyelesaikan persamaan dalam bentuk perbandingan. Sebenarnya bahan ini sudah sedikit disinggung dalam materi persamaan satu variable, tapi akan kakak ulang lagi. Oke, sebuah persamaan bisa saja muncul dalam bentuk perbandingan. Sebuah perbandingan itu sebenarnya bisa saja dalam bentuk persamaan, sehingga kita bisa mencari nilai X-nya. Jadi caranya tidak jauh berbeda dengan cara di video yang sebelumnya. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini dikenal dengan cara kali silang. Nah, ini ya. Kali silang. Nah, kakak akan banyak membahas tentang kali silangnya. Ini contohnya misalnya kalau kakak punya A per B sama dengan C per D, gimana sih cara kali silangnya? Cara kali silangnya adalah kita membawa si D itu ke depan sini, beserta semua tandanya, tanda kurung, tanda plus, minus, semua dibawa. Oke ya, kemudian si B-nya kita taruh di atas si C gitu ya. Oke, jadi jangan kali silang itu, jangan bentuknya nanti seperti ini. A kali D dibagi B kali C. Nah, ini sama dengan apa kan? Bingung ya. Jangan, gitu ya. Tapi satu ke atas, satu ke atas. Oke, kita coba ya soal-soalnya. Nah, jadi bisa saja persamaan-persamaan ini dalam bentuk perbandingan. Dan cirinya biasanya ada tanda bagi atau langsung per gitu ya. Nah, gimana sih cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya tentu langsung langkah pertama langsung kita buat dalam bentuk per gitu ya. Kalau ini kan masih dalam bagi ya. Jadi, jadi 21 per 15 sama dengan 7 dibagi X gitu ya. Nah, terus gimana nih caranya? Oke, kita tinggal kali silang gitu ya. Berarti X-nya kita kalikan ke atas 21. Maka ini X dikali 21 sama dengan 15-nya kita kalikan dengan 17. Eh, 15 dikalikan dengan 7. Dikali dengan 7. Gimana nih cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya, saran kakak jangan kalian kalikan langsung. Tapi kita bisa selesaikan seperti ini. X sama dengan 15 dikali 7. Ini kakak hapus dulu ya. Dibagi dengan 21. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Bisa dibagi 7, hasilnya 3. Ini bisa dibagi sini hasilnya 5. Maka di sini kita dapatkan X sama dengan 5. Oke ya. Jadi mudah ya. Oke, kita coba lagi soal yang kedua. Nah, ini sama. Kita bikin dalam bentuk per. Maka ini X per. 2, 1 per 2. Kakak langsung bikin jadi bentuk pecahan biasa gitu ya. Jadi ini 5 per 2 gitu ya. Sama dengan min 1, 3 per 4. Minus 1, 3 per 4. 1 kali 4, 4 tambah 3. Berarti ini min 7 per 4 per. Berarti berapa nih? 3 kali 5, 15 tambah 4. Berarti 19 per 5. Kemudian kita akan dikali silang. Maka si 5 per 2 ini akan naik ke sebelah sini. Akan pindah ke sebelah sini gitu ya. Si 19 per 5 ini akan pindah ke sebelahnya si X. Oke, kita coba aja ya. Berarti ini 19 per 5 dikali dengan X sama dengan minus 7 per 4 dikali dengan 5 per 2. Maka dari sini kita bisa tahu X itu adalah sama dengan min 7 per 4 dikali 5 per 2 dibagi lagi dengan 19 per 5 ya. Atau bisa kita tulis X itu artinya min 7 per 4 dikali 5 per 2 dikali ini dibalik ya. Berarti jadi 5 per 19. Oke, ternyata hasilnya kurang bagus ya. Nah, berarti nanti kita dapatkan X-nya itu adalah 175 minus 175 per 152. Nah, ini ternyata pecahannya tidak bisa kita sederhanakan. Maka hasil akhirnya adalah ini. Oke, jadi ini masih sederhana. Sekarang kita coba lagi yang lebih sulit gitu. Gimana caranya menyelesaikannya ya. Oke, langkah pertama sama. Jadi kalau ada bagi-bagi begini kita bikin menjadi bentuk seperti ini nih. Oke, kita bikin bentuknya seperti ini. Maka ini X tambah 2 dibagi dengan X tambah 3. Oke, sama dengan 2X kurang 1 dibagi dengan 2X tambah 7. Oke, berarti kalau kita kali silang maka Nah, maka ini semuanya akan pindah ke belakang sini gitu ya. Dan kemudian si, jangan hijau lagi. Misalnya kalau pakai merah ini, akan pindah semua ke depan sini. Oke, kita tulis ya. Maka ini 2X tambah 7 dikali dengan X tambah 2 sama dengan 2X kurang 1 dikali dengan X tambah 3. Oke, ingat pelajaran aljabar bagaimana mengalirkan ini. Kita kalikan semua ya. 2X dikalikan X. Maka kita punya 2X kuadrat. 2X dikalikan 2 plus 4X gitu ya. 7 dikalikan X plus 7X. 7 dikalikan 2 plus 14. Sama dengan, sama. 2X dikalikan X. 2X kuadrat. 2X dikalikan 3 plus 6X. Min 1 dikalikan X. Min X. Min 1 dikalikan ini. Sekali kita kumpulkan yang ada X di sebelah kiri, yang tidak ada X di sebelah kanan. Maka artinya, ini akan kita pindahkan nyebrang ya. Ini akan kita pindahkan nyebrang. Oke. Nah, bedanya adalah kalau kali silang kita tidak merubah tanda. Tanda hanya ikut. Tapi kalau penjumlahan, nah ini tanda harus berubah nih ya. Nah, ini juga akan pindah ke sebelah sini ya. Oke, ini berarti kakak tulis dulu yang dari sebelah sini. Adalah 2X kuadrat. Tambah, ini kakak jumlahkan langsung. 11X. Dikurang. Nah, ini berarti ini minus 2X kuadrat. Ini kalau kita jumlahkan jadinya plus 5X, pindah jadi min 5X. Sama dengan min 3. Nah, ini 14-nya pindah ke sebelah sini ya. Min 14. Oke, ini 2X-nya bisa disederhanakan. Ini hasilnya adalah berapa nih? 11 dikurang 5. Berarti ini 6X. Sama dengan min 3 dikurang 14. Berarti ini adalah min 17. Yang kita bisa dapatkan, X adalah min 17 per 6. Oke, atau kalau kita sederhanakan menjadi 2. Berarti 5 per 6. Minus 2, 5, 6. Oke, kira-kira jawaban dari X-nya itu. Nah, kita coba yang nomor 4. Nah, prinsipnya sama. Kalau yang nomor 4 ini sekarang sudah dalam bentuk per gitu ya. Sehingga kita hanya tinggal memindahkan satu bagian ini ke sebelah sini. Ya, kemudian satu bagian yang ini. Nah, pindah ke sebelah sini. Nah, ini pindah semua ya. Pindah semua ke sebelah sini. Maka kalau kita tulis, dia akan menjadi seperti ini. 2X tambah 5. dikali dengan 15X tambah 3. Sama dengan 10X tambah 3. Dikali dengan 3X tambah 5. Oke ya. Sekarang kalau kita hitung. Nah, ini kali ini berarti 30X kuadrat. Ini kali ini ya. Ini kali ini berarti plus 6X. plus 75X plus 15. Oke. Nah, ini kalau kita kalikan sama dengan ini kali ini. 30X kuadrat. Ini kali ini jadi plus 50X. Ini kali ini jadi plus 9X. Ini kali ini jadi plus 15. Oke. Sekarang kita pindahkan yang ada X. Kita pindahkan. Ini ada X semua. Kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Nah, kakak tulis dulu yang muasalnya dulu. 30X kuadrat. Ini berarti plus berapa nih? 81X ya. Oke. Sekarang yang berpindah itu ada si minus. 30X kuadrat. Minus berapa nih? 59X. Oke. Sama dengan. Nah, ini 15. Pindah ke sini. Minus 15 juga. Wah. Oke. Ternyata ada kejadian yang cukup. Mengajukan. Ini kalau kita coret. 81 dikurang 59 itu artinya berapa ya? 2. 22X ya. Sama dengan 0. Nah, berarti kalau begini. X adalah 0 dibagi 22. Atau hasilnya adalah 0. Oke. Boleh nggak hasilnya 0? Boleh. Gitu ya. Jadi ini. Persamaan ini hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kita mencoba tipe soal yang berikutnya. Nah, kalau tipe-tipe soal seperti ini akan diminta mencari nilai perbandingan dari X dan Y gitu ya. Nah, caranya gimana? Oh, sama. Masih sama persis gitu ya. Jadi, kalau kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Maka ini kita 2 per X. Kita jadikan seperti ini ya. Sama dengan 6 per Y gitu ya. X ko per X lagi. Per Y. Jadi, gimana sih cara menyelesaikannya? Kalau kita disuruh mencari perbandingan X dan Y seperti ini. Sama aja. Kita kali silang. Maka si ini akan pindah ke sebelah sini ya. Si X akan pindah ke sebelah sini. Maka kalau kita tulis, maka jadi Y kali 2 sama dengan 6 dikalikan dengan X gitu ya. Atau 2Y sama dengan 6X. Nah, gimana nih supaya kita bisa perbandingan nilai X dan Y gitu ya. Nah, sekarang kita tuker lagi. Nah, jadi kalau tadi kita kali silang. Sekarang kita tuker lagi. Kita kali silang lagi. Sekarang si Y. Nah, kita pokoknya targetnya kita membuat X per Y gitu ya. X supaya bisa jadi X per Y seperti ini. Maka Y kan mesti pindah ke sebelah sini. Karena dia perkalian. Karena dia pindah. Dia akan jadi per. Jadi X per Y sama dengan. 6-nya, 6 ini akan pindah ke sebelah sini gitu ya. Jadinya 2 dari perkalian menyebrang tanda sama dengan. Dia menjadi pembagian. 6. Sehingga kalau ini jisah seperti 3. Maka X per Y sama seperti 3. Sehingga bisa disimpulkan. X banding Y itu adalah 1 banding 3 gitu ya. Jadi caranya sama. Tinggal terakhirnya kita bentuk supaya menjadi X per Y gitu ya. Kita coba ya. Ini kalau kita lihat adalah 5 per 2 dibagi dengan X sama dengan berapa nih? 10-11 per 2 minus 11 per 2 dibagi dengan Y. Nah, itu kan tadi beberapa tahap ya. Nah, itu kan tadi beberapa tahap ya. Beberapa cara. Sekarang kita bisa pindahkan dia sebetulnya seperti ini. Jadi si X ini boleh kita pindahkan menyebrang ke atas. Sehingga kita punya X per Y. Oke, karena si Xnya pindah gitu ya. Kemudian si 11 ini boleh juga sebetulnya tekniknya kita pindahkan dia ke bawah. Sehingga kita nanti punya minus 11 per 2 gitu ya. Ini adalah masih tetap 5 per 2. Sama dengan. Oke, jadi boleh nih ditukar seperti ini sebetulnya. Oke. Berarti kalau seperti ini kita bisa hitung. Maka X per Y itu kan 5 per 2 dibagi minus 11 per 2. Sehingga X per Y itu adalah 5 per 2 dikali minus 2 per 11. Oke ya. Atau bisa disimpulkan. X per Y itu sama dengan 5 per 11 minus 5. Nah, ini minusnya kita ikutin aja. Minusnya kita ikutin di 11nya. Minus 11 gitu ya. Maka X banding Y adalah. Eh, sorry. X banding Y sama dengan 5 banding minus 11. Nah, ini sebenarnya harusnya tidak ada minusnya ya. Harusnya plus semua. Oke, jadi caranya sebetulnya sama. Tinggal di terakhirnya aja kita bentuk supaya menjadi bentuk X per Y. Nah, ini adalah contoh soal berikutnya. Nah, jadi bentuknya sama aja. Kita akan bikin dia menjadi 3X min 2. Dibagi 2Y min 5. Sama dengan 2 per 5 gitu ya. Oke, kita akan kali silang. Nah, kalau bentuk-bentuk seperti ini kita tidak bisa pakai trik yang tadi gitu ya. Tuker-tuker doang. Karena ada plus minusnya. Kita mesti tahu apakah plus minus ini bisa hilang gitu ya. Oke, berarti dia 2Y min 5 akan pindah ke sini. Dan si 5 akan emang di sini ya. Nah, ini jangan lupa penulisannya kan kalau di sini kan tidak ada kurungnya ya. Kakak tulis di sini tidak ada kurungnya. Berarti tetap harus kita kasih kurung. Gitu ya. Sama dengan 2 dikali 2Y min 5. Sekarang kita hitung. Maka ini 15X min 10. Sama dengan 4Y min 10 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat angkanya. Angkanya di sini min 10 min 10. Maka ini bisa dihilangkan. Sehingga kita punya 15X. Kenapa bisa hilang? Kalau kita pindahkan salah satunya ke sini. Dia jadi plus 10 ya. Min 10 tambah 10 jadi 0 gitu ya. 15X sama dengan 4Y. Nah, sekarang kita pengen bentuknya supaya menjadi X banding Y gitu ya. Maka si Y-nya ini akan pindah ke bawah. Sehingga ini per Y gitu ya. 15Y ini akan pindah ke bawah. Ini per 15. Nah, ini adalah X tetap. Nah, ini adalah 4 sama dengan. Sehingga kita bisa dapat X-nya X per Y itu adalah 4 per 15. Atau X banding Y adalah 4 banding 15. Oke, agak pang. Nah, yang terakhir kita coba. Sama caranya. Maka ini kita pindahkan ke sebelah sini. Maka ini 2 dikali 2Y plus 6. Sama dengan. Nah, ini pindah ke sebelah situ ya. 3 dikali 3X tambah 4. Ya. Nah, ini kalau kita kali silang. Eh, kita kali masuk. Maka ini 4Y. Nah, ini jadi berapa nih? Plus. Berapa nih? 12 sama dengan 9X. Ini masuk ke sini juga plus 12. Plus 12 ini bisa kita coret. Alasannya sama kalau kita pindahkan salah satu menjadi min 12. Maka sekarang kita punya 4Y sama dengan 9X. Ya. Nah, maka kita mau si angka 9-nya ini turun ke bawah. Gitu ya. Jadi, ini ada per 9. Angka, eh. Si Y-nya ini turun ke bawah. Sehingga ini jadi per Y. Gitu ya. Boleh. Kalau menyeberang tanda sama bandangan itu boleh banget. Turun ke bawah gitu ya. Nah, ini berarti ini jadi tetap X. Ini tetap 4. Setelah kita punya X banding Y. Itu adalah 4 banding 9. Atau X banding Y-nya 4 banding 9. Oke ya. Jadi, kira-kira seperti itu. Persamaan-persamaan dalam bentuk perbandingan. Jadi, sebenarnya soal-soal tidak banyak. Biasanya juga kalau diulangan. Mungkin soalnya cuma sedikit. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa videonya dibagikan. Sehingga teman-teman kamu juga bisa belajar ya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe di channel LAKK.